jadi ini penampakan yang sudah di oke jadi itu tadi ya setelah digundulin satunya ini setelah melakukan pemangkasan tunas bagian atas dan melakukan pruning pada tunas air dan sekarang akan lanjut saya melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Tani Rudian ketemu lagi di jalan saya Rudian Putra ini seputaran kegiatan di pagi hari ini saya akan melakukan pemangkasan tunas atas yang ganda ya atau batang utama pada tanah mendurian yang setelah saya di pruning kemudian tumbuh banyak oke cuma bukan di pondurian ini dulu kan saya top pruning ini sama seperti ini contohnya kemudian tumbuh batang utama ganda kan ini tinggal satu tuh karena sisakan satu oke dan disini habis boleh dilihat yang tumbuh-tumbuh disini yang menggumpal saya buang biar nutrisinya fokus lari kesini dia tidak berebutan dan tidak menggumpal dan ini juga cepat kokoh gitu kan terus kenapa nih maksud dan tujuannya melakukan top pruning atau pemotongan batang utama tunas bagian atas maksud tujuannya ini kan tadinya kecil kurus supaya ini cepat besar nih batang primernya ya itu maksud tujuannya dan sekundernya juga batang dahan-dahan sekunder ini cepat besar juga setelah melakukan penjarangan tunas air atau lupakan pruning apa kena setelah dibuang ya tunas air kemudian matahari boleh masuk semua kesini ini cepat besar gemuk ini juga dahannya juga besar dan batang bawahnya juga makin besar oke nah ini kan ditanam dulu bibit kecil sekali sekitar 50 cm dari 3 tahun usia sampai sekarang tuh nah sekarang sudah besar karena melakukan pemotongan tunas bagian atas kalau terlalu dipotong mungkin tinggi banget ini ya udah kemana cuman ini kan nggak ada jaminan untuk ini gemuk ya pada tanaman durian kecuali Bauer Bauer memang telat pertumbuhan ke atas tapi dia ke batang ya baik saya akan melakukan pemangkasannya bukan sama durian ini karena ini sudah ya beberapa minggu yang lalu saya lakukan pemangkasan tapi pada tanaman durian yang satunya montong ke yang di sana nah oke Ayo kita lanjut saja sahabat saya akan naik pakai tangga jerigen sekaligus saya pruning tunas air yang dulu hitam di atasnya saya akan lakukan juga sekalian ya oke nanti saya lihatkan ya tunas gandanya dan mana-mana yang saya pelihara dan mana-mana yang akan saya buang gitu oke jangan kemana mas saksikan terus videonya sampai selesai baik sekarang lanjut dan akan saya kasih contoh yang mana-mana akan yang saya buang tujuannya biar yang saya jadikan batang kelimir itu cepat besar ya sahabat nggak berebut nutrisinya dan sekaligus melakukan pembuangan nih tipis-tipis tunas airnya biar cepat gebuk gitu ya karena terpaparnya oleh sinar matahari batang utamanya karena sinar matahari sangat penting sekali untuk pertumbuhan suatu tanaman ya oke sebelum saya naik ke atas saya lakukan pemangkasan dulu pada tunas air supaya matahari ini masuk ke sini dan tidak ada hama gitu oke nah ini juga dibuang baik saya akan naik bismillah sekaligus pruning biar batang utamanya terpapar langsung oleh sinar matahari dan cepat masuk ke generatif dan cepat berbuah juga nah ini contohnya nih kan menggumpal nih setelah biasanya kan begitu tanaman durian yang pernah sahabat melakukan pemangkasan batang utama pasti pernah ngalami hal seperti ini nah ini salah satunya akan saya buang kemudian yang paling depan akan saya biarkan ah buang kayak gini kan tidak rimbun ini juga dibuang biar tidak penyaing ini ini yang saya sisakan bukan ada satu lagi kayaknya ini juga harus dibuang salah satunya serahkan kan nampak cantik tuh jadi seperti itu kan suka ada orang tak mau melakukan pemangkasan tunas atas karena alasannya apa nanti gumpal katanya gini ya betul sahabat bisa menggumpal kalau kita biarkan tapi kalau kita lakukan perawatan dari sekarang enggak lah ya gitu supayakan dan ini nih kayak gini kayak gini jangan sayang-sayang buang aja ini maka cepat gemuk setelah di pruning ini cepat gemuk sahabat cepat besar maka akan cepat berbuang kita shoot dari depan sekarang kan kelihatan cantik tuh ya nanti bakal lebih cepat sahabat yang penting satu aja biarin aja yang ke pinggirnya tuh biar disusul nanti kalau bila perlu saya potong juga dia biar tidak membentuk V tapi tidak masalah lain kali setelah di pruning dan matahari masuk terpapar langsung oleh sinar matahari percabangannya serta batang utamanya dan insyaallah akan cepat besar nih dan pertumbuhan tanaman durian saya disini oke ya dan ini tidak jadi ini penampakan yang sudah di oke jadi itu tadi ya setelah digundulin satunya ini setelah melakukan pemangkasan tunas bagian atas dan makan pruning saya tulis air dan sekarang akan lanjut saya melakukan pruningnya pada tanaman durian duri hitam sahabat itu yang di atas sana saya akan lanjut ke atas oke yang paling bawahnya sudah dan saya akan memangkas yang atasnya seperti ini nih oke 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 Terima kasih. Oke, dan saya akan lanjut ke taraman durian, durian hitam yang ini. Dan ini akan saya buang. Seperti itu, sahabat. Biar tidak terlalu rapat maksudnya. Sampai jumpa. 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 dan ini saya puang jadi jangan merasa rugi sahabat ya setelah dipakasin begini justru akan makin besar salah satunya nanti kalau ini kelihatan ini jaraknya kesini terlalu dekatkan lalu besar ini karena saya buang juga ini salah satunya gitu jadi sekarang kan tipis-tipis aja dulu yang penting masuk dulu matahari nah kita shoot dari depan nah seperti ini kan sudah nampak cantik tidak terlalu gelap bulita seharusnya naik lagi ke atas tuh bahwa gergaji kemudian dipakasin terus-terus air kayak gini ya pung-pung kilalah hujan sahabat kita cukurin biar tampan oke ya udah nampak cantik ya oke jadi hanya itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maafkan sampai ketemu lagi di video seberikutnya seputaran tentang tanaman durian dan insyaallah kalau saya update kembali setelah beberapa hari kemudian perkembangannya setelah melakukan pemeruningan pada tanaman durian saya disini dan sebelum saya lanjut lagi video saya berikutnya saya undur diri dulu dari video ini maksudnya sebelum melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya ya saya mohon lindung diri dulu dan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon dimakan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung seputaran tentang tanaman durian yang ditanam di blok satunya ini duri hitam musangking dan d24 serta musangking terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati b voler